Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan akhirnya ya smartphone yang paling banyak di request belakangan ini untuk kita unboxing sampai juga ke studio kita Ya apalagi kalau bukan smartphone terbarunya Xiaomi yaitu Redmi Note 12 Jadi smartphone ini tuh udah diumumin atau diresmikan dijual secara resmi di Indonesia di tanggal 30 Maret kemarin guys Dan hadir dengan 3A 2 buah rekan lainnya yaitu Redmi Note 12 Pro yang 4G kemudian ada yang paling tinggi yaitu Pro 5G nya Cuman kita dapet kesempatan buat bahas yang varian paling basic nya Dan ngomong-ngomong untuk yang kita bahas kali ini adalah varian storage tertinggi yaitu 8x128GB Yang bisa kalian dapetin dengan harga 3 juta kurang seribu Dan ada beberapa varian storage lain yaitu ada 4x128GB dan 6x128GB Yang kalau kalian penasaran bisa cek aja beberapa daftar harganya di link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa Nah kalau kita lihat dari bagian packaging boxnya sebetulnya gak terlalu banyak berbeda ya guys daripada yang seri yang sebelumnya Cuman disini ada beberapa tambahan seperti yang kalian lihat disini ada ketulis support NFC yang menandakan Redmi Note 12 kali ini udah support NFC guys Dan satu lagi hal yang menarik buat saya adalah bagian display depan boxnya ini tuh biasanya dia sesuai dengan varian warna yang kita ambil ya Cuman kalau kita lihat di bagian belakang boxnya untuk varian warna yang saya ambil ini adalah mint green yang artinya hijau Tapi untuk display picturenya dia berwarna hitam guys ini agak aneh sih Dan memang waktu kemarin saya bikin video teaser ya alias pengenalan lihat video short itu Beberapa unitnya yang udah saya coba ya dengan semua warnanya itu memang display picture depannya ini berwarna hitam Ini agak aneh sih tapi yaudahlah gak masalah yang penting nanti sesuai dengan varian warna yang kita pilih gitu Oke sekarang kita coba buka aja boxnya ya guys kita lihat apa aja yang kita dapetin dari isi paket pembeliannya Seperti biasa ini ada satu kotak lagi ketulis Redmi by Xiaomi yang kalau kita buka Ini kita dapetin satu buah Sintra Ejector kemudian ada lagi ya masih ada kartu ucapannya ya dari Xiaomi Cuma gak ada country directornya yang gak kayak seperti biasanya Kemudian ada buku panduan pengguna dan kartu garansi Kemudian juga ada satu buah softcase bening ini masih komplit ya guys untuk aksesorisnya Seperti ini bentuknya dia clear case ya jadi gak ada gak agak gelap kayak gitu Kemudian kalau kita lihat di bawahnya ini ada smartphone-nya tapi kita singkirin dulu Dan kalau kita lihat di bawahnya lagi ini kita masih dapetin kabel chargernya ya Dan ini udah USB type C seperti biasa dan kalau kita lihat untuk kepala chargernya ini punya output maksimal di 33W Secara pengecasan ini gak terlalu banyak perubahan ya guys ya cuman yang saya lihat adalah aksen warna orangenya aja Yang sekarang ada di Redmi Note 12 kalau di Redmi Note 11 kemarin kalau gak salah dia aksennya warna putih aja Oke untuk smartphone-nya sendiri seperti ini dan ini masih ke bungkus plastik ya kayak biasanya Dengan beberapa highlight dari spesifikasi Redmi Note 12 nya Seperti yang kalian lihat yang pertama disini ketulis 120Hz AMOLED display untuk layarnya Kemudian chipset yang dipakai atau yang digunakan adalah Snapdragon dan yang kita tahu bersama ini menggunakan Snapdragon yang bisa dibilang fresh yaitu 685 Kemudian pengecasan 33W dan untuk lensa kamera utamanya dia punya resolusi sebesar 50MP Dan ini setupnya triple camera ya beda dengan seri yang sebelumnya Oh agak ngintip sedikit ya kita coba buka Kalau yang sebelumnya dia quad camera tapi yang sekarang dia triple camera aja Kita sekarang lihat bagian desain belakang back covernya Nah seperti ini untuk varian warna mint greennya Oke untuk feel pertama ya impresi pertama sebentar kita sambil kletek dulu ini Nah untuk impresi pertama waktu kita ginggam smartphone-nya ini tuh memang feelnya ngotak banget ya di bagian framenya sini Dan kerasa solid seperti yang seri sebelumnya Bahkan kalau menurut saya bilang ini tuh lebih solid daripada Redmi Note 11 maupun Redmi Note 10 yang pernah kita bahas dan juga kita review sebelumnya Untuk bagian bumper kameranya ini ya cukup familiar memang desainnya seperti brand sebelah Dan ini ada 3 buah lensa kamera seperti yang saya bilang tadi lensa kamera utama 50MP Kemudian lensa kamera ultrawide 8MP dan depth sensor 2MP Ada 1 buah LED flash tambahan juga Kalau kalau misalkan kalian butuh cahaya tambahan buat ambil gambar Dan kalau dilihat untuk bagian port-portnya sendiri ini terbilang masih cukup lengkap ya Komplet masih ada infrared blaster juga lubang microphone jack audio 3.5mm di bagian atas framenya Di bagian kanan ada tombol power dan yang menyatu sebagai sensor sidik jari tentunya dan ada tombol volume up and down juga Kemudian di bagian bawahnya ini ada grill speaker, port charger USB Type-C dan ada lubang microphone lagi Di sebelah kirinya ini ada 1 slot SIM tray yang bakal kita coba ya kita cek Apakah ini dedicated atau hybrid dan harusnya sih dedicated ya Ya dia support 3 buah kartu ya maksudnya kartu memory micro SD kemudian 2 nano SIM card Jadi aman banget nah kalau kalian mau pakai 2 SIM di Redmi Note 12 nya Dan satu lagi di bagian layar depannya ini ada 1 buah kamera selfie yang punya resolusi 13MP Dan tentunya seperti biasa juga aksesoris tambahan di bagian layarnya ya walaupun dia udah diproteksi Corning Gorilla Glass seri 3 Dia masih, mereka masih baik ya buat ngasih anti gores tambahan yang udah terpasang di layar smartphone nya Jadi makin aman lagi nih kalau misalkan kalian beli Redmi Note 12 ini tanpa perlu pusing-pusing lah ya Cari aksesoris tambahan kayak jelly case bening maupun screen protector nya Oke kita sambil nyalain dulu ya guys ya dan kita nanti pasti balik lagi buat setting-setting HP nya Dan install beberapa aplikasi buat ngebahas Redmi Note 12 nya Ya jadi guys ini dia tampilan layar awal dari Redmi Note 12 nya ya Jadi barusan aja nih saya selesai setting-setting HP nya dan install beberapa aplikasi seperti biasa buat nanti kita bahas Untuk impresi awal saya tentunya soal layar pertamanya nih ya guys ya Kalau kita lihat ini kayak screen to body ratio nya tuh meningkat daripada seri yang sebelumnya Ya menurut saya ini bagian bezel sisi kanan kiri atasnya ini tuh udah kelihatan tipis Bahkan untuk dagu bawahnya ini walaupun kelihatan sedikit lebih tebal Ini tuh ada penurunan ketebalan guys daripada seri yang sebelumnya Yang bikin tampilan layarnya itu selain jadi ya kelihatan lebih mewah lagi Juga tampilan layarnya ini jadi lebih luas buat kita pandang guys Jadi menurut saya ini udah oke banget lah apalagi ini udah pake layar AMOLED 120Hz Yang cuman sayangnya disini guys untuk rasio layarnya ini atau refresh rate nya ini gak bisa adaptif ya Jadi kalian cuman bisa menyesuaikan aja kalau misalkan kalian lagi butuh ya kalian setel aja di 120Hz Tapi kalau kalian lagi gak dipake gitu kalian saya saranin buat turun aja di 60Hz Supaya apa ya supaya nanti penggunaan atau konsumsi daya baterai nya masih tetap hemat ya Karena itu bakal menguras banget sih kalau kalian panjar di 120Hz nya Oke ini juga termasuk banyak yang ditanya ya guys ya itu soal total ruang penyimpanannya berapa Waktu kita pertama kali nyalain HP nya sebelum install banyak aplikasi maupun update kayak gitu Ini saya tadi sempat screenshot ya kalian bisa lihat disini untuk konsumsi atau ruang penyimpanan yang terpakai Sebanyak 23,3 GB aja dimana untuk detailnya ini untuk pemakaian sistemnya sendiri ini 10,29 GB Yang mana di dari beberapa video unboxing kita soal smartphone ya guys Ini tuh software atau bisa dibilang sistem yang paling sedikit menggunakan memori penyimpanan Jadi bisa dibilang ya MIUI 14 kali ini tuh agak beda ya daripada MIUI yang kita ketahui sebelum-sebelumnya Nice banget lah ini buat Xiaomi untuk peningkatan daripada konsumsi ruang penyimpanannya itu sendiri Dan kalian bisa perhatikan ya ini ada kalau misalkan kalian pertama kali koneksikan ke jaringan internet Ada sekian banyak aplikasi total ada 37 di Playstore yang harus kalian update Dimana kalau kalian update semua seperti yang saya lakukan ya kita bisa cek Ini udah saya update semua guys dan gak ada lagi yang kita update Dan install beberapa aplikasi seperti yang kalian lihat disini Ya ada Antutu Benchmark, Sensor Box, kemudian ada Game PUBG Mobile dan juga Real Drum Disini sekarang memori penyimpanannya yang terpakai hanya sebanyak kita lihat sebesar 33,1 GB aja Jadi peningkatannya itu gak terlalu signifikan Yang mana dikarenakan ini kalau kita lihat di bagian sistemnya gak ada peningkatan nih guys Daripada yang seri sebelumnya Kemudian untuk MIUI nya tentunya ini udah paling baru ya MIUI 14 Dan juga dengan basis Android 13 nya Yang kabarnya sih info baiknya dia bakal dapetin jatah update software itu selama 2 tahun ya Itu 2 tahun gak tau untuk major update nya Untuk OS Android nya atau hanya security patch aja saya gak tau guys Jadi kalau kalian tau ya kalian bisa konfirmasi aja di kolom komentar yang ada di bawah Oke sekarang kita lanjut ke aplikasi yang udah kita install tadi guys Yaitu Sensor Box Kita coba cek untuk sensor-sensor nya Dan ternyata ini lumayan mengejutkan guys Ternyata sensor orientasinya gak ada alias absen Ini sayang banget ya padahal sensor magnetnya dia udah ada Dan untuk gyroscope nya sendiri dia udah hardware Jadi tenang aja kalau kalian mau pakai buat main game PUBG Mobile Pakai V2 gyroscope itu pastinya udah aman lah Jadi gak ada delay gitu guys Dan yang berikutnya untuk kita lihat untuk skor Antutu benchmark nya Ternyata ini juga ada peningkatan ya skornya daripada yang seri 680 nya Ini selisihnya mungkin sekitar 30 ribuan gitu ya guys Daripada Snapdragon 680 nya Jadi untuk skor Snapdragon 685 nya ini Ada di kisaran 300 ribuan Dengan detail yang bisa kalian lihat seperti ini Ya menurut saya ini dengan skor Antutu benchmark seperti ini Ya udah oke banget lah Harusnya udah enak lah Mau kalian pakai penggunaan casual maupun berat Kayak pakai main game gitu Ya saya rasa ini udah aman banget lah Nah selanjutnya untuk kita cek multitouch tester nya Ini biasanya juga ditanyain berapa sentuhan jari bang Di bagian layarnya kalau kita pakai Nah kalau kita lihat Ini 5 masih oke ya Oke ini seperti biasa ya Ini aplikasi multitouch tester tuh kayak ngebug gitu guys Ya ternyata untuk di bagian layarnya Kita support sampai 10 sentuhan jari Jadi udah aman banget lah Kalau kalian itu mau mainin game pakai 10-10 nya jari Kalian di atasnya ini harusnya aman Gak ada kendala guys Next kalau kita coba pakai main game real drum ya Kita coba tes untuk sensitivitas layarnya Apakah ada touch delay maupun ghost touch gitu Kita coba lihat sama-sama guys Ini saya mau coba kencengin dulu ya Untuk volumenya Dan oke satu informasi tambahan guys Ini sayangnya juga dia bukan stereo Dimana ini sedikit downgrade daripada yang sebelumnya Yang mana sebelumnya dia udah stereo Tapi di Redmi Note 12 ini tuh jadinya mono speaker aja Tapi menurut saya ya kualitasnya udah lumayan banget lah Kalau misalkan kalian cuman ngincer suaranya ringnya aja guys Tapi kalau untuk detail lainnya Ya menurut saya sih so-so lah ya Nah ini untuk detail layarnya seperti ini Ini aman banget ya Jadi saya gak ngerasa ada touch delay maupun ghost touch disini Oke ya saya rasa cukup guys gitu aja Untuk pengujian dari sentuhan layarnya Dan menurut saya aman banget lah Kalau misalkan kalian suka main game real drum kayak tadi Ini harusnya gak bakalan ketemu sama touch delay kayak begitu Dan selanjutnya tentu aja kita bakal coba tes Buat mainin game PUBG Mobile Kita coba lihat settingan grafisnya Ini ke unlock dimana aja Dan apakah enak atau enggak Ya walaupun ini baru impresi awal aja Tapi perlu banget kita kasih tau ke kalian Ya sekarang kita udah masuk ke game PUBG Mobile-nya guys Dan kalau kalian lihat ya Ini sangat disayangkan sekali Ternyata settingan grafis yang kita cuma bisa dapet Itu di smooth hike aja Dan balance medium Ini gak tau kenapa ya Apakah memang harus di fix via update software atau enggak Karena ya seharusnya ini minimal bisa smooth ultra sih guys Dan juga yang SD hike gitu Buat kalian yang mungkin tau ya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah tentunya Tapi untuk gyroskopnya Ini memang hardware ya guys Kalian bisa perhatikan ya Dia aman banget No delay tuh Lengket banget Jadi kalau kalian main game ini Pakai fitul gyroscope Ya harusnya aman-aman aja Dan kita coba lanjut buat main sebentar ya guys Gimana impresinya Dipake di settingan smooth hike-nya ini Sejauh ini sih ya oke lah ya Cuman bagian anti goresnya aja Yang mungkin bawaan ini kurang enak Karena dia bukan hydrogel guys Jadi kalau buat movement kayak gini Jadi agak keset gitu Jadi kalau mau kalian ganti ya ganti yang hydrogel aja guys Tapi untuk grafisnya sih aman ya ini Lancar gak ada frame drop Dan untuk sensitivitas Atau respon daripada layarnya sendiri Kesaat disentuh juga ini terbilang cukup cepat guys Nah yang selanjutnya disini saya mau tunjukin ke kalian Untuk menu-menu yang ada di kamera bawaannya ya guys Seperti kalian perhatikan Ini ada menu malam hari Dan kalau kita buka di lainnya Ini tuh ada fitur 50MP Jadi kalau kalian mau maksimalin hasil kameranya Kalian bisa pake yang fitur 50MP Alias menu ya maksudnya seperti itu guys Dan juga ada video foto panorama Kemudian video pendek Gerak lambat Selang waktu juga ada disini Untuk mode malam hari tadi ada Mode potret ada Foto ada Dan kemudian untuk video sendiri Ini kalau kita cek Untuk resolusi yang bisa kita pake Mentok di 1080p 30fps aja Kamera depannya Kamera utamanya Untuk kamera depannya Ini sama aja seharusnya Dia di 1080p 30fps aja Kemudian ada mode dokumen juga ya Seperti ini Dan ada mode pro nya juga Kayak gini guys Jadi kalau kamera depannya Apakah ada ya Ternyata gak bisa di sweep ya Jadi cuman terbatas Di kamera utama aja Untuk mode pro nya Dan buat hasilnya Beberapa sampel fotonya Udah saya ambil guys Seperti yang bisa kalian Perhatikan berikut ini Ya jadi guys Saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya Video unboxing soal Redmi Note 12 nya ini Dan jujur aja ya Untuk impresi awal saya Soal HP ini tuh Justru ada di bagian layarnya nih Karena tampilan layar Di HP Redmi Note 12 sekarang ini tuh Kayak keliatan lebih bagus banget ya Ketimbang varian yang sebelumnya Dimana secara kontras Saturasi warna Maupun vibransi nya Juga ini keliatan oke banget Cocok lah buat kamu Yang mungkin Hobi Menggunakan smartphone tuh Untuk dikunakan sebagai entertainment Ya kayak streaming video di Youtube Mungkin Streaming video di Netflix Buat Mantengin drama Korea Kayak gitu Ini sih udah oke banget Apalagi kalian udah bisa Nikmatin Refresh rate layar 120Hz juga Yang pastinya bikin pengalaman Scrolling-scrolling Maupun swipe-swipe Antara aplikasi kayak gini tuh Jadi jauh lebih smooth lagi Harusnya Dan mungkin catatannya Hanya ada di bagian Speakernya aja Yang memang ini Agak sedikit downgrade Dimana di seri sebelumnya Itu stereo Yang sekarang ini Hanya di mono speaker aja Dan satu hal lagi guys Ini udah ada NFC nya Jadi kalau kalian tanya Ini ada fitur NFC nya atau enggak Ini udah ada Catat ya Ini udah ada fitur NFC nya Dan bisa kalian manfaatkan Nah kalian bisa lihat Ini ada menu nya di bagian sini Jadi udah Nggak perlu ditanyakan lagi guys Nah jadi guys Seperti biasa Sebelum saya tutup videonya Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk di klik tombol like nya Dan di share ya guys Ke teman-teman kalian Barangkali teman-teman kalian Ada yang kebetulan Lagi butuh smartphone Dengan range harga 3 jutaan Barangkali cocok ya Smartphone ini Buat teman kalian itu Oke kalau gitu Sampai disini Saya Eksan pamit guys Dan sampai kita ketemu lagi Di video unboxing Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax